Intro Badan Pusat Statistik Provinsi Riau di tahun 2023 ini Ceteraan Puan Semua akan melakukan sensus tani Iya, Ceteraan Puan sensus tani ini dilaksanakan serentak ya Senasional dari bulan Juni hingga Juli mendatang Ya, macam mana liputannya? Kita tengok bersama Pentingnya untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat Dalam pelayanan pertanian di tanah air Badan Pusat Statistik mempersiapkan dengan kebutuhan data yang akurat Baik kebutuhan lahan pertanian secara nasional, regional, daerah, dan akurasi data Untuk Provinsi Riau Sensus Tani tahun 2023 Melibatkan sebanyak 4.500 petugas Yang akan ke lapangan survei ke rumah tangga Dengan dilatih pada 19 Mei ini Sementara itu untuk petugas sensus perusahaan Dibagikan pelatihan pada awal Juni ini Sektor pertanian salah satu pendukung kontribusi nasional Baik sektor agribisnis dan penghasil bahan baku industri hilir Sensus Tani 2023 merupakan sensus pertanian RI secara nasional yang ketujuh sepanjang sejarah RI terbentuk Jadi pada bulan Juni sampai Juli BPS itu melakukan sensus pertanian Sensus pertanian ini adalah sensus pertanian yang ketujuh Untuk negara kita Yang dilakukan setiap 10 tahun sekali Pada tahun berakhiran 3 Nah sasaran dari sensus pertanian itu Dari sisi responden ada 3 Yang pertama adalah semua orang yang mengusahakan pertanian Artinya masyarakat Kemudian yang kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian Yang ketiga adalah perusahaan pertanian lainnya Baiknya di kolana kelompok atau operasi dan sebagainya Sedangkan dari sisi cakupan subsektor Pertanian itu tidak hanya mencakup tanaman pangan saja tidak Tetapi itu baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan Kemudian peternakan, perikanan, kehutanan dan juga jasa pertanian lainnya Ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia Untuk Provinsi Rio Pelaksanaan ini melibatkan sekitar 5.000 petugas 4.500 sepatnya Sekitar 4.500an Baik yang tersebar di seluruh kabupaten-kota Kemudian metodenya Untuk wilayah kabupaten Itu menggunakan wawancara dengan pepi Pakai kertas Sedangkan khusus kota Pekanbaru Itu akan menggunakan mode kepi Jadi menggunakan kekjen Sensus tani 2023 oleh BPS dimulai dari perencanaan Persiapan hingga analis data yang dilaksanakan Dari Juni hingga Juli 2023 Hermansa melapukan